Assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam Ya hari ini lagi Melakukan patroli Lakukan pemeriksaan Terkait dengan larangan mudik Yang sudah Dibelakukan pada Hari ini yaitu tanggal 6 Mei Hingga tanggal 17 Mei teman-teman Dan seperti apa kondisi Di terminal 3 Bandar Ujara Internasional Tukar Mahata Pada saat ini Pukul Berapa sekarang? 00.31 Saat ini saya ditemani oleh teman-teman saya Lagi biasa lah Malam-malam Ya yang jelas teman-teman untuk Berkaitan dengan Kebijakan pemerintah yaitu larangan mudik Saya sarankan Untuk jangan Melakukan perjalanan lebih dahulu Saingi keluarga teman-teman semua Ya cukup di rumah aja Selatuh rahmi dengan Media digital yang sudah ada Sekarang kita berada di gate 4 Terminal domestik teman-teman Seperti ini Kondisi di Bagian depan Saat ini Posisi berada di gate 5 Domestik teman-teman Ini di smoking area Dan ini Untuk lantai bagian bawah teman-teman Itu masih terlihat Mungkin hanya Dari petugas-petugas yang memang Melakukan pekerjaannya Ya teman-teman Saat ini saya berada Di area Check-in Konter Untuk terminal Tiga Bandar udara internasional Soekarno-Hatta Beginilah Kondisi Terkini Terkait dengan Kebijakan larangan mudik Dari pemerintah teman-teman Di area check-in Hanya tampak Beberapa petugas Bandara Tampak juga Beberapa penumpang Perlu diketahui Dengan berkaitan Dengan larangan Mudik Teman-teman Jadi Ada beberapa Pengecualian Yang diberlakukan Yang memang Diperbolehkan Untuk melakukan Perjalanan Misalnya Salah satunya adalah Seseorang yang Melakukan tugas Dengan menyertakan Surat tugas Teman-teman Terus ada Berkaitan dengan Kematian Keluarga Ataupun Menemani Teman-teman Istri yang Lagi Akan melahirkan Teman-teman Nah ini Kondisi di Area check-in Di F Beginilah Kondisi Yang terpantau Saat ini Kurang lebih Pukul 00.30 Ini sudah masuk Tanggal 6 Teman-teman Ini di area E Kita bergeser Ke area Check-in Counter Di daerah D Atau delta Teman-teman Tampak Petugas Dan penumpang Juga sudah kosong Begitu pun juga Di area Check-in City link Di area Eko Juga Kosong Teman-teman Untuk validasi Dokumen rapid test Itu Sebenarnya Untuk teman-teman Yang melakukan perjalanan Lokasinya ada Di sini Teman-teman Yaitu Di samping Area Check-in Counter Delta Itu validasi Surat Hasil Bebas Covid Yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Padahal Ketentuan Regulasi Peniadaan Mudik Idul Fitri 14 42 Hijri Jadi terbagi Menjadi Tiga Masa Teman-teman Yang pertama Masa Pengetatan Mudik Pra 22 April 5 Mei Nah ini Ketentuannya Teman-teman Nah Hari ini Pengambilan Video ini Bertempatan Dengan Masa Peniadaan Mudik Yaitu Tanggal 6 Sampai 17 Mei Kategori Perjalanan Yang dikecualikan Adalah Bekerja Atau Dinas Yang sudah Saya jelaskan Tadi Teman-teman Kunjungan Keluarga Sakit Kunjungan Duka Meninggal Ibu Hamil Dan Kepentingan Persalinan Ini Ada pun Ketentuannya 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 Untuk Karya Check-in Counter Karya Alpha Bravo Dan Charlie Juga Teman-teman Sama Juga Terlihat Sudah Sepi Sekali Ya teman-teman Begitulah Kondisi Terkini Bandar Udara Internasional Sukan Mata Di Terminal 3 Terkait Dengan Kebijakan Pemerintah Yaitu Larangan Mudik Pada Tanggal 6 Sampai 17 Mei Nanti Oke teman-teman Sampai disini Dulu Video Dari Saya Jangan lupa Subscribe Like Comment Share Dan Tunggu Video-video Saya Selanjutnya Dan Wassalamualaikum Tunggu Tunggu Tunggu